Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Heji oke kali ini saya bersama teman-teman aku di bunga bunga apa yang namanya yu jacket ya ini bunganya sangat pukar banyak sekali warnanya kuning ya yang disana bunga sakura yang sebelah sana ntar aku review ya sekarang disini dulu gimana gimana mantap beautiful nah disini banyak banget yang foto-foto itu berbagai negara ada ada Malaysia Singapura bahkan Indonesia seorang Indonesia ya Oke sekarang kita mau ambil foto yang sekiranya dapet figurnya ya itu spotnya dapet lah ini banyak orang disini jadi kita cari cari aman dulu ya ini disini panas banget ini kalau sore apa tuh dingin ya kalau nggak bakal ceket itu wadah di kubuh terasa nyiksa gimana 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 komentar dong komentar bagus banget tempatnya kalau kayak gini ada di Indonesia wah bakal ramai banget terus kemarin kesiksa ya nggak bawa itu kemarin janganlah pokoknya nggak bawa ceket di sini tuh pakai baju tipis banget dinginnya minta ampun anginnya kenceng ini disini ada orang Malaysia panggil nggak tahu ya di sini ada baling-baling ya ini tahu foto disini apa tuh enakan itu itu agak sore dikit kayaknya filmnya dapet punya ya ini udah siang ya jadi meskipun disini panas tetap dihajar lah ya filmnya diajar lah ini luasnya berapa ya kelak ulasnya kira-kira berapa ini disini nggak tahu makanya ya luas luas banget ini jadi ini banyak yang nginceng-nginceng apa tuh bunganya disini ya jadi demi demi untuk foto-foto jadi diincek-nicek disini oke halo teman-teman disini banyak banget ya yang berkunjung disini saya baru kali ini ya berkunjung disini disini viewnya sangat bagus sekali ya buat foto landscape pre-wedding disini cocok banget ya ini banyak berbagai negara datang disini DJ judo gitu saya baru kali ini ya disini diajak teman-teman aku tadi disini tuh dan disini bunga ini terjadi itu saat musim semi kayaknya sih ya sama punya bunga sakura gitu punya bunga sakura disana ya ntar saya kesana kita kesini dulu ya videonya ada landscape buat landscape lah ya buplaknya ada baling-baling ini temanku mau pre-wedding juga ya niru gitu loh jadi teman-teman ini DJ judo dikasih Ria teman-teman ya dikasih Ria sangat ramai belakang ini ada berbagai negara yang juga memburu apa tuh spot disini ya memburu landscape dari berbagai teman-teman ya gimana-gimana kamu mau bawa gimana-gimana teman-teman yang ini Oke aku juga mau foto-foto ya disitu Oke aku mau ketengah Sambil menikmati apa tuh spot hari ini di minggu hari ini ya ini kalau yang sebelah sana itu enggak boleh diinjak aslinya nih ya teman-teman yang hobinya foto-foto ya ngambil landscape spot juga cari spot yang bagus ya di sini apa pre-wedding itu banyak orang sore tadi karena sportnya itu sangat bagus ya yang belakang saya tahun ada gunung gitu loh baling-baling itu cocok sekali ya dan disana ada konser tadi ya jadi berisik jadi saya menjauh dari konser tadi ya karena suara saya enggak kedengaran gitu loh campuran apa tuh babi sama sapi ini beli roti ya tapi roti ini isinya ini temanku mau beli ini ini enak kukumah itu enak kukumah teman-teman kukumah oke hari ini mampir dulu ya di makanan korea ya ada telok ketela lah ya ketela hahaha temen ini ini udah siang ya waktunya makan udah laper jam berapa ini yang di sini ya ada kita mampir bentar ini ada ketela ketela apa jalan aja yang isinya itu ya bener keju apa gimana ya nggak tahu itu uangnya punya itu bos itu tadi bos hawer dari Jawa Timur itu kita pesen dulu ya habis ini ntar kita kesana deh sakura ya kita di ujung jalan jalan kesana gitu ya yang di bunga kuning itu kan udah gitu ya yang di sepanjang jalan itu kan sakura semua kan ya ntar habis makan ini ntar langsung ke jalan-jalan ini ya yang dipikir jalan ya jalan kaki doang gitu sampai foto-foto ya kita mau namanya namanya Yul Yul Sibi Yul Sibi artinya apa itu artinya semangat oh semangat rajin terus rajin makannya ini kalau main PUBG ini makannya banyak main PUBG makannya banyak kan biar chicken lagi oke lah gimana gimana liburan hari ini gimana liburan hari ini walau panas tapi suku mantap mantap ya makan sama-sama temen oke 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 sekarang udah lapar gak makan sekarang udah lapar waktunya makan dan makan jangan sampai terlewatkan halo teman-teman ini udah jadi ya namanya apa tadi ketela ketela campur saus warna merah sama kuning saya usah mau gak tau cah saya sama keju saya sama keju ya coba kita rasain ya bareng-bareng ya rasanya mantul mantul banget mantap betul ya isinya ya bisa lihat jadi tengahnya dagingnya itu menggugas selera banget gimana rasanya gimana rasanya masih soyo masih soyo itu artinya apa enak sekali enak sekali oke ada manisnya ada sinyap gurih ini ini dalemnya ketela ya ketela oke ada gurih-gulihnya campur jadi satu timun luber ini diri saya diri saya itu kalau gigit ketelannya itu caosnya yang warnanya warnanya orang sama merah itu sangat terasa di lidah ya halo teman-teman semuanya disini udah kembali lagi di sakura ya sakura kita berada di sakura sekarang sakura ya ini 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 pinggir-pinggirnya sakura semua kan dari udah disana habis itu makan habis makan kita jalan ke sini lagi gitu itu lurus terus itu sakura semua ini banyak banget di depan aku ya tuh bayang selfie banyak banget yang pre-wedding yang foto pre-wedding disini sebetulnya sangat bagus buat pre-wedding jalan terus sampai ujung sana itu sakura semua ya gimana-gimana jos bagus banget pendapatmu gimana tentang liburan disini ya bagus lah sayang kita berangkatnya kesiangan coba kalau kita lebih awal pagi atau kita sore-an sedikit mungkin view-nya kita dapat spot-spot fotonya kita dapat tapi untuk sekarang untuk foto-foto mungkin kurang bagus lah hasilnya soalnya dengan silau matahari sebenarnya gini kalau kita berangkat lebih awal selain itu orangnya juga masih sepi gitu iya sedikit ini orangnya udah lame jadi spot-spotnya itu gimana ya kayak view-nya itu keganggu gitu loh teman ya keganggu jadi misal ini di jalan ini gak ada orang terus kita foto itu view-nya itu sangat bagus gitu loh jadi fokusnya itu di sini sakura kanan kiri sakura gitu loh kita di tengah sini gitu loh itu kalau berangkatnya lebih awal masih sepi ya itu sangat bagus lah diburu oke saya mau berteduh ya disini kayaknya itu enak sejuk ya untuk berteduh yang namanya sakura yang namanya sakura di Indonesia ada gas ada gas nah di Indonesia ada mungkin gak tau ya katanya di Surabaya itu katanya airnya ada sih ini terjadinya sakura ini pas waktu musim semi ya teman ya waktu musim semi ini hari terakhir kayaknya sih ya sakura ini hari terakhir jadi udah mulai pada rontok gitu ya gak setebal yang yang sebelumnya gitu loh udah pada rontok tuh selanjang itu sakura semua ya tuh terasa dingin ya teman ya disini udah mulai sore jadi enaknya itu disini ya ambil agak siang-siangan gini ya disini sepertinya dapet gitu loh ini mau jalan disana cuma kan capek banget ya jalan disana masalah itu panjang banget gitu loh panjang banget oke teman-teman sekian ya dari video aku kali ini semoga kalian terhibur ya oke terima kasih sekian dari saya edi dan jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye